Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Pasti Menolongku Jumat edisi kitab Ayub bersama dengan saya Fani Paendong Ayub pasal 35 ayat 1-16 Maka berbicara lah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Jikalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau berbuat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berpuasa Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi Dan hikmat melebihi burung di udara Ketika itu orang menjerit Tetapi ia tidak menjawab Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat Sungguh teriakan yang kosong Tidak didengar Allah Dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa Lebih-lebih lagi Kalau engkau berkata Bahwa engkau tidak melihat dia Bahwa perkaramu sudah diadukan kehadapannya Tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia Tetapi sekarang Karena murkanya tidak menghukum Dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia Banyak bicara tanpa pengertian Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Judul dari pasal ini adalah Allah memperhatikan penderitaan manusia Atau Allah memperhatikan masalah yang dihadapi manusia Elihu sahabat Ayub Menyampaikan pendapatnya tentang penderitaan Dia melihat bahwa siapakah manusia Yang dapat membela dirinya Takala penderitaan itu datang Dalam hidupnya Tidak ada seorang pun manusia Yang mampu bertahan dihadapan Allah Allah maha kuasa Mampu menolong umatnya Takala penderitaan itu datang Masalah itu datang Sakit penyakit itu datang Kebangkrutan datang Namun Allah mahu supaya kita ini Bisa mengambil sebuah maknanya Dari setiap penderitaan itu Apakah saya dan saudara dapat melihatnya dari sisi atau kacamatanya Allah Apa yang bisa kita ambil dari setiap penderitaan Masalah-masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup ini Misalkan dalam menghadapi COVID-19 Apakah penderitaan ini Kita bisa mengambil maknanya Atau justru sebaliknya Yang kita ambil adalah sebuah sikap seperti bangsa Israel Yakni bersumut-sumut Memberontak kepada Allah Tidak bisa melihat proses cara kerja Allah Yang penuh dengan kasih karunia berlimpah-limpah Sebagai orang beriman Kita percaya Di balik sebuah penderitaan Di balik sebuah masalah Pasti ada makna positif Yang dapat diambil Dan menjadikan kita Lebih baik dari hari-hari yang lalu Ambil sebuah sifat dasar Bahwa sesuatu sedang membangun iman kita Seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang sama Yakni berjuang menghadapi COVID-19 Apakah yang perlu saya dan saudara kita persiapkan Kita harus bisa memperhatikan Bukan saja sesuatu yang tampak dari luar Tapi coba perhatikan Yang ada di dalam Yaitu rohani kita Spiritual kita Cukupkah kita kuat dalam menghadapi penderitaan ini Karena itu Bangunlah iman kita Makanlah makanan rohani Ibadalah dengan cukup Bukankah itu yang disampaikan Berulang-ulang di dalam firman Tuhan Latihan badan ini terbatas Gunanya Tapi latihlah jadi tetap beribadah Makanan-makanan rohani Yaitu firman Tuhan Tuhan pasti menolong kita Amin